Intro Kita akan belajar tentang kesaksian Kalau dengar kata kesaksian kan pasti pikiran kita gimana Kesaksian itu kalau kita disuruh maju ke depan bersaksi Tentang bagaimana Tuhan bekerja itu betul Tapi Alkitab itu lebih sering menekankan kesaksian itu dalam bentuk yang lain Itu yang harus jadi prinsip dasar kita Tentang kesaksian kehidupan kekristian itu seperti apa Bukan kesaksian bercerita seperti tadi itu salah Tapi kita akan belajar sesuatu yang lebih fundamental Sesuatu yang lebih prinsipal Yaitu kesaksian itu di dalam kehidupan Alkitab ya Kalau kita baca terutama perjanjian baru Ini diulang-ulang sangat sering banget Malah sudah bisa dibilang jadi tema utamanya kita perjanjian baru Yaitu kehidupan yang bersaksi itu adalah terjadi di dalam kehidupan berkomunitas Bagaimana kita ini dalam kehidupan kita sebagai komunitas Kristen itu Kita menghidupi nilai-nilai Injili Kita bagaimana di dalam kehidupan komunitas Kristen itu kita bisa menunjukkan kepada dunia Sebuah kesaksian hidup yang luar biasa yang berbeda dengan cara hidup orang dunia Nah itu terjadi dalam konteks komunitas Jadi malam hari ini saya akan sedikit nyambung ke belakang yang sudah Pastor Michael sharingkan dua minggu yang lalu Harapannya bisa melengkapi Karena saya yakin banget itu kan materinya saya sudah lihat dan sudah ditambahkan ya Waktu di kotbah hari minggu kemarin sudah bagus banget Nah harapannya cuma bisa melengkapi konteksnya kita malam hari ini ya Karena ini nyambung Bab 4, bab 5, bab 6 ini Bab 4, bab 5, bab 6 ini nyambung Nah saya akan mundur dikit ya Mundur dikit sedikit refresh Sudah masih ingat narasi Alkitab ya Jadi Alkitab itu kan cerita tentang Tuhan Alkitab itu bukan manual book of life Meskipun it has manual book of life gitu ya Tapi prinsip utamanya Alkitab itu bukan buku tentang petunjuk Alkitab itu bukan buku tentang aturan Bukan buku tentang manual kehidupan Bukan meskipun di dalamnya kita bisa dapat itu Di dalamnya kita bisa dapat hikmat-hikmat kehidupan Tapi intinya kalau saudara baca dari kejadian satu sampai wahyu Alkitab itu adalah sebuah cerita Makanya pada awalnya itu dibuka dengan kata pada mulanya Lalu di akhirnya juga ditutup dengan sebuah cerita klimaks gitu ya Tentang perjamuan anak domba Allah Nah ini Alkitab itu adalah sebuah cerita Bukan cerita tentang kita Cerita tentang Tuhan gitu ya Cerita tentang Tuhan Apa yang Tuhan itu sudah kerjakan Dan apa yang Tuhan itu akan kerjakan Alkitab itu itu Nah kalau saudara masih ingat saya pernah bagikan ini Pada waktu kita masuk di bab satu dan bab dua Kalau Alkitab itu adalah sebuah cerita Dan kita bagi menjadi empat narasi utama Alkitab itu punya empat narasi utama Jadi yang pertama itu masih ingat C, creation Betul Bahasa Indonya kejadian Ini narasi pertama Alkitab itu dibuka dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu Ingat ya ini kejadian satu Kejadian satu sampai dua Lalu narasi yang kedua Bab yang kedua Masih ingat apa? Fall, kejatuhan Jadi ceritanya itu kan dimulai dari Tuhan menciptakan segala sesuatu Dengan indah, dengan baik, dengan sempurna Lalu tiba-tiba di kejadian tiga Kita masuk ke dalam fase yang baru Bab yang baru Yaitu manusia jatuh di dalam dosa Kejatuhan manusia di dalam dosa Lalu sejak fase yang ini Sejak fall ini Itu kita masuk ke sebuah periode yang sangat buruk Ini dari sini itu semua Dunia, semua ciptaan itu terkena corrupted Terkena korupsi Terkena kutuk Terkena dampaknya Dari akibat kejatuhan manusia di dalam dosa Terus sampai akhirnya kita masuk ke tahap yang ketiga Yaitu apa? Masih ingat? Redemption 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 ini sebenarnya sudah di inisiasi Tuhan langsung Saudara Langsung di saat kejadian tiga ini Yaitu pada waktu manusia jatuh di dalam dosa Ya Tuhan itu sudah langsung bernubuat Tuhan itu sudah langsung bilang seperti ini Bahwa nanti keturunan dari wanita ini Akan menghancurkan kepala ular itu Itu sudah inisiatif Dari penebusannya Tuhan Redemption ini artinya penebusan Karya penebusannya Tuhan Jadi di kejadian tiga ini Tuhan sudah memulai karya penebusannya Lalu benar-benar di inisiatifkan di kejadian tiga Lalu dimulai Di kejadian dua belas Kalau saudara ingat Ya pada waktu Tuhan itu memilih Abraham Memilih Abraham Tiba-tiba gak ada cerita Gak ada apa ya Bukan karena kehebatan manusia sih Kalau saudara ngeliat itu kan Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Ini keadaannya makin ngeri Makin ngeri ya Sampai Nuh itu ngeri banget Gitu ya keadaannya Sampai akhirnya Tuhan itu memulai proses penebusannya itu Pada waktu Tuhan itu memilih Abraham Lalu lewat Abraham Tuhan itu membentuk bangsa pilihannya Lalu disempurnakan kapan saudara? Karya penebusannya Tuhan Selesainya kapan? Kristus ya pada waktu di kayu salib Ini yang kemarin Pastor Frankie ya Pak Frankie kotbah Waktu Tuhan itu apa? Yesus berkata Sudah selesai Sudah selesai itu artinya Karya penebusannya ini sudah selesai Di atas kayu salib Di atas kayu salib Ini Kristus Jadi kalau saya mau gambarkan ya Supaya jelas ya Creation ini Penciptaan Kejadian ini keadaannya gini saudara Surga dan bumi ini jadi satu Surga dan bumi ini jadi satu Surga bumi jadi satu Dan Tuhan rajanya Jadi satu Lalu pada waktu manusia ini jatuh dalam dosa Itu surga dan bumi ini terpisah Karena dosa Lalu bumi ini di dalam Kuasa kutub dosa Ya sampai akhirnya Lewat karya penebusan salib Kristus ya Surga dan bumi ini kembali menjadi satu Tapi belum sempurna Ya ini Kristus ini Yang kembali Menyatukan Menghubungkan Yang tadinya sudah terpisah Karena dosa Ya akhirnya Menjadi kembali satu Surga dan bumi Nah lalu yang terakhir saudara Ini yang digambarkan di wahyu Wahyu Kalau saudara baca ya Di wahyu ini yang namanya itu Restoration Gampang ya saudara ya CFRR CFRR Restoration Restoration ini yang digambarkan di wahyu Ini surga dan bumi Kembali satu Sempurna Dengan Kristus Sebagai rajanya Ini Bumi yang baru Surga dan bumi yang baru Menjadi satu Malah lebih baik daripada sebelumnya Gitu kan Nubuatannya kan seperti itu Yang Yang kemudian akan lebih baik daripada yang Pertama Ya restoration ini di wahyu Nah saya gak akan ngulang detail ya saudara Karena nanti gak akan cukup waktu Nah sekarang kita tinggal di mana Kita ada di mana sekarang posisi kita Kita ada di mana sekarang Kita di sini ya Di between Kita ini berada di sini Ini kita Berada di antara Redemption dan Restoration Nah ini penting Penting Saudara Kalau kita ini tahu Posisi kita di mana Maka kita ini bisa tahu Kehidupan ini tentang apa sih Konteks kehidupan kita ini tentang apa Saat kita ini tahu ini Nah kalau kita ini tahu di sini Saudara Kita ini kan berada di Masa di mana karya Penebusan Kristus itu sudah selesai Dan kita ini sedang menunggu Masa penyempurnaan Di mana Yesus itu Tuhan akan memulihkan Segala sesuatu Ini masa kita sekarang Ini konteks kehidupan kita sekarang Nah implikasinya buat kita apa Implikasinya buat kita apa Nah kita mesti tahu gini kan saudara Pada waktu Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa Ya Alkitab itu berkata seperti apa Roma 3 ayat 23 Maka semua orang itu Karena telah jatuh di dalam dosa Semua Semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah Semua orang itu sekarang ini hidup di bawah kutuk dosa Gak ada yang luput Gak ada yang luput Sama seperti gini saudara Kalau saya orang tua saya ini dua-duanya matanya sipit Gak mungkin saya ini lahir matanya belok Kalau dua-duanya orang tua saya ini kulitnya hitam Rambutnya keribu Gak mungkin saya ini bisa lahir Rambutnya lurus kulitnya putih Gak mungkin Gitu loh Nah sama seperti kita Pada waktu Adam dan Hawa Yaitu nenek moyang kita Itu jatuh di dalam dosa Tidak ada satupun diantara kita ini Yang luput dari konsekuensi dosa Gak ada Buktinya apa? Buktinya banyak saudara Satu Gak ada satupun diantara kita itu Yang lahir terus gak pernah mati Ingat upah dosa ialah Maut Berarti kalau kita semua di bumi ini Gak ada yang bisa hidup selamanya Yang kita ini pasti akan mati Maka tidak ada satupun diantara kita ini Yang luput dari konsekuensi dosa Setuju? Oleh sebab itu Coba salah satu lagi Ini yang lebih Yang paling sering dibahas di apologetika Kalau ada orang bertanya seperti ini Tuhan itu gak adil Kenapa kok bisa ada bayi dilahirkan cacat? Padahal kan bayi itu belum sempat berbuat dosa apa-apa Nah kita kalau tahu doktrin ini Maka kita ini akan mengerti bahwa Dosa itu sama sekali bukan karena perbuatan Tapi justru kebalik saudara Justru kita ini berbuat dosa Karena natur kita ini adalah pendosa Oleh sebab itu saudara Even bayi yang belum melakukan apa-apapun Dia itu sudah lahir di bawah kutuk dosa Oleh sebab itu bayi bisa lahir Yang belum pernah melakukan apa-apa Sudah bisa kena imbasnya Di dalam kutuk dosa Saya pernah cerita seperti ini kan Kalau saudara pernah punya anak Maka saudara akan menyadari ini Tidak ada satu orang tua pun Yang ngajarin anaknya untuk egois Setuju? Gak ada satu orang tua pun Yang dari kecil itu ngajarin anaknya untuk berbohong Setuju? Nah pertanyaan saya gini Dimana kok bisa? Anak kita itu belajar bohong dan egois Dari mana saudara? Kok bisa tiba-tiba dia itu Bisa egois Bisa maunya sendiri Bisa berantem sama temannya Bisa ngerasa iri Bisa kadang berbohong Dari mana belajar semuanya itu? Gak perlu dipelajari Karena dosa itu sedari di dalam natur Setiap daripada kita Karena Adam dan Hawa Ini bukti saudara Ini bukti bahwa Semua ciptaan yang lahir Itu sudah lahir di bawah kutuk dosa Jadi kita ini mesti tahu Bahwa naturnya kita ini adalah natur dosa Karena apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Jadi secara alami Secara natur Itu lebih natural buat kita ini Untuk berbuat jahat daripada berbuat baik Dan Roma tadi kan sudah bilang ya Roma 3 Kalau sudah baca lagi Roma 1 ayat berapa itu ya Yang berkata bahwa Semua orang telah berpaling daripada Tuhan Seperti domba Yang tersesat Meninggalkan penciptanya Itu kita Gitu loh Itu kita Kita ini secara natur Kita sudah belajar ya Dari bab 2 dan bab 3 Secara natur kita ini adalah Makhluk yang Memilih berhala-berhala kita Secara natur kita ini adalah Makhluk yang egois Secara natur kita ini adalah Makhluk yang hidup untuk diri kita sendiri Mencari kesenangan kita sendiri Secara natur kita ini Cenderung untuk berontak terhadap Tuhan Hidup menurut keinginan kita sendiri Menciptakan berhala-berhala di dalam hati kita Nah ini kita ini Kita tidak luput Daripada ini Nah pada waktu Tuhan Yesus itu Menebus kita Ya menyelamatkan kita Dia mati di atas kayu salib Dan karya penebusannya kita ini Sudah komplit Komplit saudara Jadi kita ini secara status Sudah dibenarkan Ya kita ini secara status Sudah diselamatkan Akan tetapi Ya kita ini masih punya Natur dosa ini yang masih tersisa Di dalam diri kita Ya gambarannya saya pernah cerita juga Di bab dua dan tiga Kayak bangsa Israel Dikeluarkan dari Mesir Cuman Mesir belum keluar Daripada mereka Bisa-bisa mengerti ya Jadi mereka sudah keluar dari Mesir Tapi yang jadi problem adalah Mesir yang belum seutuhnya Keluar dari mereka Ya itu kita Nah kita itu tinggal di zaman seperti itu Ya Jadi Redemptionnya Kristus Karya penyelamatannya Kristus Sudah sempurna Ya Tapi kita ini masih Memerangi natur-natur Sisa-sisa Efek konsekuensi-konsekuensi dosa Di dalam hidup kita Sampai akhirnya nanti Tuhan itu menyempurnakan Segala sesuatu Nah sehingga akhirnya Implikasinya apa? Ini implikasinya Ada dua saudara Jadi kehidupan ini Konteksnya itu ada dua Konteksnya ada dua Segala sesuatu yang terjadi Di hidupan kita ini Tujuannya cuman dua ini Dua ini tujuannya Tidak ada yang lain Yang pertama adalah Pengudusan kita Atau bahasa teologinya Sanctification Sanctification Ya itu Setelah kita ditebus Kita masih dikuduskan Dan dimurnikan Dari ini semua Dari Ini loh Karena kejatuhan dosa kita Yang kedua adalah Kesaksian Ya Atau testimoni Akan apa Akan apa? Akan ini Akan kesempurnaan Dan dunia baru Yang akan datang Nah jadi kita hidup Di dunia ini Ini yang membuat kita itu Berbeda Saudara Berbeda Kenapa? Karena kita ini hidup Di dunia yang hancur Tapi kehidupan kita ini Menyaksikan akan Kehidupan yang sesungguhnya Yang sempurna Yang Tuhan itu sudah Sediakan buat kita Kita belum merasakan itu Secara sepenuhnya Tapi kita sudah Mencicipi Mencicipi Nah kita akan Kita akan bahas itu detail ya Kita akan bahas itu detail Nah tapi saudara bisa ngeliat ya Konteks kehidupannya kita ini Ada dua ini Ini udah ada dua ini Segala sesuatu Di dalam kehidupan kita ini Tujuannya cuman dua ini Untuk menguduskan kita Memurnikan kita Dari sisa-sisa dosa Yang terjadi dalam kehidupan kita Sama untuk menyaksikan Akan kesempurnaan Penggenapan Pewayuan yang Kristus Sudah sediakan buat kita Sampai disini paham ya Nah konteksnya Saudara konteksnya ya Kita akan bahas ini ya Yang kemarin kita bahas komunitas Nah konteksnya ini Dalam kehidupan ini Di dalam kehidupan dimana kita ini Punya dua agenda utama ini Pengudusan, sanctification Dan kesaksian testimoni Ya kehidupan ini Itu terjadi di dalam konteks komunitas Di dalam kehidupan bersama Di dalam kehidupan bersama Saya ulangi ya Saya gak bosan-bosan sih ngulangin ini Karena ini penting banget Ya kehidupan kekristianan Adalah kehidupan yang komunal Kehidupan kekristianan Adalah kehidupan yang komunal Iman kristen adalah Iman yang tumbuh Di dalam komunitas Tidak ada iman yang tumbuh Di luar komunitas Gak ada Kenapa saudara? Karena kita gak akan bisa Dimurnikan atau dikuduskan Saat kita ini hidup Berdasarkan kebenaran kita sendiri Gak bisa Jadi kebenaran itu memang Apa ya Harus dikerjakan Di dalam kehidupan kita Dimurnikan Dikuduskan Dikalibrasi Disempurnakan Dalam kehidupan kita Hanya bisa terjadi Saat kita ini hidup di komunitas Nah jadi memang komunitas itu Pasti ini Pastor Michael Juga udah sharing ya Kalau Anda baca bukunya Juga Anda akan lihat itu Justru memang komunitas itu Harus tidak sempurna Justru memang kita ini Harus hidup Di orang-orang yang Menggesek kita Mengasah kita Di saat kita ini hidup Dituntut untuk tunduk pada otoritas Di saat kita ini hidup Dituntut untuk mencintai Dan mengampuni orang-orang Yang menyakiti kita Di saat kita ini hidup Dituntut untuk menerima Orang-orang yang Berbeda daripada kita Di saat kita ini hidup Dituntut untuk melayani Orang lain Bukan melayani diri kita sendiri Disitulah konteks Terjadinya pengudusan Dan pemurnian Saudara bisa bayangin Saudara Kalau misalnya Kita ini hidup Hanya berdasarkan Kebenaran kita sendiri Gak bisa Pokoknya yang benar itu Adalah seperti gini Gak bisa Aku yakin Tuhan berbicara Sama aku seperti ini Orang lain ngasih tahu Gak Salah Aku yakin ini benar Aku yakin ini dari Tuhan Pemimpin bilang sama saudara Tidak Gak percaya Aku gak setuju Cari pemimpin lain Aku gak cocok Sama komunitas ini Cari sama komunitas yang cocok Sama Keinginanku Kebenaranku sendiri Ya pemurnian dan pengudusannya Gak terjadi saudara Malah yang kita lakukan Adalah seperti bab tiga itu Kita sedang ngasih makan Berhala kita sendiri Dan kita udah tahu Problem kita itu adalah hati Dan problem kita ini adalah Kita adalah Makhluk yang punya Banyak sekali berhala Dalam hati kita Justru kita ini secara natur Kita ini suka Untuk hidup Berdasarkan keinginan Dan kebenaran kita sendiri Oleh sebab itu Kehidupan kekristian itu Didesain sebagai Kehidupan yang komunal Justru saat kita ini Apa ya Diproses Diasah Digesek Untuk kita ini bisa Menyangkal diri kita Nah disitulah terjadi Proses pengudusan Dan pemurniannya Nah disaat yang sama Kalau saudara baca di bukunya Disaat yang sama Kehidupan kekristianan Yang seperti itulah Yang dimana kita ini Bisa saling mengasihi Saling mengampuni Saling menerima Bahasanya Tim Keller Kalau saudara baca Di bukunya itu adalah Orang-orang yang seharusnya itu Menjadi musuh-musuh Alami Yaitu kalau orang-orang Yang di luar injil Nggak mungkin hidup bersama Itu bisa hidup bersama Itu yang bisa menjadi Kesaksian Akan kehidupan Kota dan Surga dan bumi Yang baru itu seperti apa Adalah seperti itu Nah saya ajak saudara ya Saya paling suka Pakai cerita yang ini Saya akan Saya akan pakai cerita yang ini Nanti kita setelah itu Akan masuk ke bukunya Filipi 2 Ad 1-11 Nah belum saya mulai ya Saya ulangi sekali lagi ya Jadi kita ini hidup Di masa dimana Karya penebusan salib kristus Sudah selesai Tapi kita masih belum sempurna Kita masih menunggu Dimana segala sesuatu itu Akan disempurnakan Ya oleh sebab itu Konteks kehidupan kita itu Ada dua Yaitu Pengudusan Dan kesaksian Ya pengudusan Dari sisa-sisa dosa Dan kesaksian akan Kesempurnaan yang akan datang Oke Kesempurnaan yang akan datang Nah ini saya akan kasih Sebuah contohnya Ya dimana kita akan belajar Dari jemaat di Filipi Ya kita akan bisa lihat ini Bagaimana Komunitas itu bisa berjalan Sebagai Sebuah wadah yang memurnikan kita Menguduskan kita Dan bagaimana di saat yang sama Saat kita ini diproses Dan dikuduskan lewat komunitas Itu jadi kesaksian Buat orang lain Ya akan kehidupan Yang berbeda Daripada dunia ini Filipi 2 1-11 Jadi karena dalam Kristus Ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Dan belas kasihan Karena itu Sempurnakanlah Suka citaku dengan ini Hendaklah kamu Sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau pujian-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap Yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan Orang lain juga Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Oke saya mulai dengan ini ya Kita lihat di ayat yang Kedua Ketiga Dan keempat Ya perhatikan baik-baik Apa yang Paulus itu nasehatkan Ya Apa yang Paulus nasehatkan Saya pernah cerita ini ya Tapi saya secara cepat aja Secara cepat Saya akan cerita ulang Lalu saya akan tekankan Poin-poin pentingnya Jadi secara cepat Filipi ini adalah Gereja role model Gitu ya Kalau saudara baca Alkitab perjanjian baru Paulus itu nulis Kepada banyak gereja Ya Ada Filipi Ada Ephesus Ada Korintus Ada Galatia Lalu ada Jemaat di Titus Filemon Nah kalau saudara lihat Semua yang surat Yang Paulus itu tulis Rata-rata Saudara rata-rata Paulus itu pasti menegur Dan marahin gereja Dimana dia itu Menulis surat tersebut Ya Nulis ke Korintus Marah dia Kenapa di gereja mu Banyak banget perpecahan Itu Korintus itu Di Galatia Marah dia Kenapa di gereja mu Banyak banget pengajar palsu Yang mengajarkan Injil yang berbeda Lalu di Ephesus Marah lagi dia Kenapa di gereja mu Masih banyak orang yang hidup Seperti orang dunia Yang masih nyembah berhala Ini itu Marah dia Di Titus juga sama Di Filemon juga sama Nah tapi di Filipi Kalau saudara lihat Kitab Filipi Ini isinya semuanya itu Pujian-pujian Dan kata-kata manis Sehingga akhirnya itu Banyak teolog yang menafsirkan Bahwa gereja Filipi Ini adalah gereja role model Yang Paulus itu suka banget Bangga banget Sama gereja Filipi Yang dia itu seneng banget Bahwa gereja Filipi ini Bisa menunjukkan Teladan yang baik Buat semua gereja Hampir gak ada masalah Dan kalau saudara lihat ya Di sini ya Kehidupan mereka itu luar biasa Nah kita coba mulai dari Ayat 2, 3, dan 4 Lalu saya akan tanya sama saudara Kira-kira sulit gak Untuk mencapai komunitas Yang seperti ini Berarti kan baik-baik ya Hendaklah kamu Sehati sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau pujian-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap Yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi Kepentingan Orang lain juga Nah kira-kira Kalau saya stop sampai disitu Wangil gak ini saudara? Hah? Mustahil ya? Wangil saudara Saya kasih tau ya Di dalam dunia ini Di dalam dunia ini Ini saya mengulang Beberapa poin Yang di buku ini ya Saya gak Plek copy paste Tapi semua poin Yang saya omongkan ini Ada di buku ini Kalau sudah baca Secara natur Kita coba Pikirkan ini Dan Dan renungkan ini Tim Keller berkata Seperti ini Secara natur Konteks kehidupan komunitas Di dalam dunia ini Seperti ini Pada saat kita ini Masuk ke dalam Sebuah komunitas Insting utama kita Insting pertama kita Kita pasti akan Bertanya seperti ini Aku akan dapat apa Di dalam komunitas ini Komunitas ini Bisa ngasih aku apa Keuntungan apa Yang aku tuh bisa dapat Dengan aku tuh Bergaul dengan orang-orang ini Kira-kira Kalau aku menjalin hubungan Dengan Pak Immanuel Eko Kira-kira aku ini Dapat keuntungan apa Dari seorang Pak Immanuel Eko Dia bisa ngasih aku apa Benefit aku apa Itu yang terjadi Di dalam kehidupan Natural Dunia Dimana orang-orangnya Dipenuhi dengan orang-orang Yang penuh dengan Keegoisan dan berhala Itu yang secara natur Di dunia ini terjadi Saudara ngomong komunitas apa Terserah Dalam kerjaan Di dalam komunitas hobi Di dalam komunitas olahraga Benar gak saudara Di dalam komunitas apapun Naturnya manusia Untuk gabung Dalam sebuah komunitas Itu adalah Dia berharap Supaya orang-orang Di dalam komunitas itu Bisa ngasih makan Berhalanya dia Setuju gak saudara Kalau kita renungkan Secara manusiawi Secara natur Itu yang dilakukan Setiap manusia Konteks komunitasnya Dunia itu seperti itu Naturnya Yaitu pada waktu Kita masuk Dalam suatu perkumpulan Itu adalah Aku harus diuntungkan Dari komunitas itu Komunitas itu Harus memberi Sebuah manfaat Dan benefit kepada aku Nah tapi Kalau saudara Lihat yang disini Yang Paulus itu Anjurkan Yang Paulus itu Tulis tentang gereja Di Filipi Ini sesuatu yang Ini tidak Duniawi Tidak bisa ditemukan Secara natural Di dalam dunia Saudara Ini melanggar Hukum alamnya Dunia Dunia mana Saudara Yang bisa menerima Bentuk komunitas Yang seperti ini Yaitu saat saudara Masuk dalam sebuah komunitas Saudara tidak mencari Kepentingan saudara Malah justru saudara itu Sedang mencari Kepentingannya orang-orang Yang ada di komunitas itu Dan saudara mengutamakan Kepentingan orang-orang itu Di atas kepentingan saudara Dan dengan mindset Seperti itu Saudara itu bisa Kompak sama orang-orang itu Bisa sehati Bisa sepikir Bisa saling mengasih Bisa saling melayani I'm telling you This is not of this world Ini gak berasal Dari dunia ini Ini tidak bisa ditemukan Dengan teknik dunia Ditambah lagi Sudah pernah saya ceritakan Siapa gereja Filipi ini Saya mau tahu ceritanya Siapa gereja Filipi ini Kalau saudara baca Di kejadian Kisah para rasul Pertama kali Paulus Masuk ke dalam Filipi Yang menemui dia itu adalah Sekelompok wanita sosialita Ibu-ibu sosialita Pernah ingat ya ceritanya Ada beberapa Ibu-ibu sosialita Pengusaha Menyambut Paulus Wah kami sudah dengar Tentang pelayananmu Kami mau dukung nih Kami mau support pelayananmu Ayo Kamu layani di kota Filipi ini Aku akan support pelayananmu Lalu apa yang terjadi saudara Apa yang terjadi Yang pertama Paulus sedang pelayanan di jalan Tiba-tiba ketemu Sama seorang wanita gila Dirantai di pinggir jalan Sudah bertahun-tahun Dirantai di pinggir jalan Semua orang sudah bilang Wah ada wanita Aib Ini wanita haram Ini wanita sudah bertahun-tahun Telanjang Gak cukur rambut Gak cukur kuku Gak potong kuku Udah berlaku seperti orang Kesetanan Sampai dirantai Segala macem Wah ini sudah Wanita yang penuh hina Tiba-tiba Paulus Semana apa saudara Akhirnya doa Buat wanita itu Wanita itu saat itu juga Dibebaskan Dibuka rantainya Dimandiin Dicukur rambutnya Lalu akhirnya ikut Paulus Sama-sama dengan Ibu-ibu sosialita ini Bayangin saudara ya Jadi jemaat utamanya Jemaat mula-mulanya Paulus ini Komselnya Paulus Komselnya Paulus Itu adalah ibu-ibu sosialita Dan seorang wanita Bekas wanita gila Awkward gitu ya Ngomong apa Ini di komsel gitu ya Belum lama setelah itu Belum lama setelah itu Lanjut lagi Ayo kita pelayanan lagi Paulus lanjut pelayanan lagi Kalau saudara ikutin ceritanya Di kisah para rasul Eh Paulus ditangkep Saudara Paulus ditangkep Ingat ya ceritanya Ditangkep Lalu pada waktu Paulus itu dikurung Tiba-tiba Paulus lagi Nyanyi-nyanyi pujian Lagi berdoa Wah terjadi mujizat Gempa bumi Penjaranya semuanya Terbuka pintunya Penjaga penjaranya Itu saudara Yang saudara Kalau nonton film Passion of the Christ Itu orang yang nyambukin Tuhan Yesus itu Para bodyguard-bodyguard Romawi itu Saudara ingat ya tampangnya ya Wah gempar Mungkin kalau disini ya Mungkin kayak Orang-orang Laskar Bali gitu ya Wah sangar-sangar Gahar-gahar Tatoan kayak Om Benny gitu Mungkin ya Wah sewangar gitu ya Sewangar-sangar gitu ya Tiba-tiba Apa Bodyguard-bodyguardnya tuh Ngeliat kejadian kayak gitu Wah takut mereka Takut Terus ngeliat Paulus itu bebas Mereka bilang sama Paulus Aduh bunuh aja kami Kami mati aja Takut dia ngeliat itu semua Tapi yang terjadi apa Enggak Paulus bilang Akhirnya dilayani sama Paulus Eh penjaga-penjaga Penjara ini bertobat Saudara Jadi sekarang komselnya Paulus Isinya apa saudara Paulus Ibu-ibu sosialita Ya bayangin ya Ibu-ibu sosialita tuh Yang jambulnya tinggi-tinggi Itu ya Ya kalau datang Bawa tasnya gini Ya wangi gitu ya Yang disini bekas perempuan Gila gitu ya Yang tadinya tuh telanjang Waduh udah Kayak anjing di depan gitu Terus yang sini Um-um Gahar-gahar gitu ya Wah bekas-bekas Pria-pria Barbar gitu Wah keker-keker Suanger-sangar gitu Bisa bayangin gak Komselnya Lebih awkward lagi gak Saudara Lebih awkward lagi ya Tapi ini yang terjadi Inilah jemaat di Filipi Inilah jemaat yang hidup Sehati Sepikir Sejiwa Saling melayani Mengutamakan kepentingan orang lain Lebih daripada diri mereka sendiri Sudah bisa bayangin gak Ini orang-orang yang Kalau secara ukuran dunia Tidak mungkin bisa hidup bersama-sama Ini kalau secara dunia ini adalah Musuh-musuh alami Yang sudah tidak akan mungkin Mereka tuh bisa saling mengasih Dan saling melayani satu sama lain Tapi apa yang membuat mereka itu Bisa seperti itu Jawabannya ada di ayat kelima Ayat kelima Paulus bilang seperti ini Kuncinya bukannya Dikasih tips-tips atau apa Bukan Kuncinya cuman Paulus tuh Mengingatkan kepada mereka Gini Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga Di dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu Salib Jadi yang Paulus kasih tau kepada mereka Untuk menghancurkan segala tembok pemisah diantara mereka Yang untuk menghancurkan segala kesombongan dan perbedaan diantara mereka Itu bukan tips-tips praktis Tapi yang Paulus kasih tau kepada mereka Itu adalah yang pertama Apa yang Yesus sudah lakukan buat mereka Jadi dengan kata lain Paulus bilang gini Ingat ya Kamu ibu-ibu sosialita Maupun kamu cowok-cowok gahar Maupun kamu yang kemarin masih gila Ingat Semua kamu di tempat ini Cuma satu alasannya Bukan karena kekayaanmu Bukan karena kekuatanmu Bukan karena kehebatanmu Tetapi karena Kristus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan dia mengambil rupa seorang hamba Mengosongkan dirinya Taat Mati di kayu salib Demi kamu Itu yang menyelamatkan kamu Itu yang bikin kamu disini Itu yang menghancurkan semua perbedaan dan kesombongan diantara mereka Sudah bisa mengerti ini ya Sekaligus Paulus memberitahu kepada mereka Inilah teladan juru selamat dan Tuhan yang kalian sembah itu Itulah yang membuat Allah meninggikan Kristus Sehingga akhirnya apa yang Injil Sehingga akhirnya Injil itu Yang menjadi dasar yang mempersatukan mereka semua Tanpa Injil sudah tanpa Injil Di dalam sebuah komunitas itu Ada batasan ekonomi Ada batasan sosial Ada batasan ras Ada batasan latar belakang Tapi Injil itu menghancurkan itu semua Karena Injil berkata kita semua ada di tempat ini Sebagai satu tubuh Kristus Masing-masing itu bukan karena kita Sama sekali bukan karena kita Apapun background kita Apapun status ekonomi kita Apapun status sosial kita Apapun warna kulit kita Kita ada di tempat ini Sama-sama kita selamat Diselamatkan karena kasih karunia Kristus Itu menjadi dasar yang membuat dasarnya itu level Saudara bisa ngerti ya Itu yang membuat Tanahnya ini jadi rata buat kita semua Tidak ada satu budaya antara kita yang lebih tinggi Atau lebih rendah Saudara merasa kaya dan saudara merasa hebat Saudara direndahkan Saudara merasa dari background yang hancur dan Terpuruk dan terbelakang Saudara ditinggikan Saudara berada di sebuah level yang sama Dan yang membuat sama itu adalah injil Itu yang menjadi dasar Yang menguduskan mereka Jadi saya percaya gini Saudara gak mungkin Langsung secara natural Seorang ibu-ibu sosialita itu Bisa menerima Wanita gila itu menjadi sama seperti mereka Gak mungkin bisa Tapi mereka injil itu yang menguduskan mereka terus Mengingatkan mereka terus Mengingatkan mereka terus Kenapa mereka disini Kenapa mereka disini Kenapa mereka disini Apa yang menyelamatkan mereka Tidak mungkin secara natural Awal-awal Ibu-ibu itu bisa gaul akrab Sama bapak-bapak Bekas penjaga tahanan Gak mungkin saudara Tapi itu yang menguduskan mereka Yang memurnikan mereka Mengingatkan mereka terus Itu yang menghancurkan semua kesombongan kita Itu yang menghancurkan semua Berhala-berhala dan kebanggaan kita Sehingga akhirnya ini loh saudara ya Sehingga akhirnya gini Saudara mengalami atau tidak mengalami injil Itu dibuktikan dengan bagaimana saudara itu hidup Di dalam hidup berkomunitas Bisa ngerti gak saudara? Bisa ngerti ya saudara ya? Oh enggak Diukur dengan perbuatan baik Saya kasih tau Banyak orang kaya di luar sana yang tidak mengenal Yesus Juga jadi filantropis Baik Dan kalau kita sudah lihat di bab kedua dan ketiga Maka kita tahu saudara Kita baik sama orang itu pun Belum tentu dalam hati yang tulus Bisa jadi ada berhala yang main disitu Bisa jadi ada motivasi yang keliru disitu Tapi kehidupan di dalam Kristus Itu hanya bisa dibuktikan Di dalam saat saudara itu hidup Berdampingan dengan sesama saudara Yang mungkin secara natural Tidak mudah atau tidak mungkin Untuk saudara cintai atau layani Tapi karena injil Saudara itu bisa melayani Atau mencintai seorang-orang Yang mungkin tidak serupa dan tidak sama dengan saudara Jadi pengudusan itu terjadi Saat kita ini hidup berkomunitas Dan komunitas yang seperti apa Ya memang komunitas yang tidak sempurna Komunitas yang tidak sama dengan kita Komunitas yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita Komunitas yang mungkin Suatu hari Yesus berkata seperti ini Kalau engkau hanya mencintai orang-orang yang Baik kepadamu Apa bedanya Kamu dengan dunia ini Masih ingat kata-kata itu saudara? Dengan kata lain seperti ini Kalau komunitas yang kita pikir itu adalah Hanya komunitas orang-orang yang cocok dengan kita Maka itu pun juga sama dengan definisi komunitas dunia Tapi justru Iman Kristen itu baru muncul Saat kita ini bisa hidup bersama-sama Di dalam komunitas orang-orang yang secara alami Secara alami Dalam tanda kutip Itu adalah musuh alami kita Yaitu orang-orang yang berbeda dengan kita Orang-orang yang menggesek kita Mengasah kita Atau mungkin yang tidak sama dengan kita Dan saat kita ini belajar untuk saling melayani di situ Saling mengampuni Saling menerima Saling mengasihi Disitulah pengudusan dan kesaksian itu terjadi Saya tekankan sekali lagi ya saudara ya Tidak ada kehidupan kekristenan di luar komunitas Tidak ada Tidak ada saudara Tidak ada pertumbuhan iman yang terjadi di luar komunitas Tidak ada Saudara perhatikan baik-baik Seringkali iblis itu pakai cara seperti ini Bagaimana caranya untuk membunuh iman kita Iblis itu seringkali Berusaha untuk menarik kita keluar dari komunitas Saat kita berbuat dosa Saat ada yang tidak benar di dalam hidup kita Saat ada yang kita ini berusaha tutupi di dalam hidup kita Apa yang iblis itu berusaha lakukan Iblis berusaha untuk kita ini menjauhi komunitas bukan Iblis berusaha untuk menarik kita ini hidup sendiri Tidak aku bisa ngatur hidupku sendiri Aku bisa hidup untuk diriku sendiri Atau aku bisa cari komunitas lain yang cocok untuk aku Yang sama untuk aku Yang mendukung apa yang aku mau Tapi kalau saudara perhatikan ya Orang-orang yang berusaha untuk hidup di luar komunitas Itu cenderung biasanya keiman kekristenannya mati saudara Itu kita gak bisa pungkiri Kalau saudara lihat ya saya pernah tunjukkan kan Di Roma 12 ayat 1-2 Ini yang sering banget dipakai sebagai definisinya metanoia Pertobatan Ya Roma 12 Ayat 1-2 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Nah kalau kita lihat ini ya Ini kita sering pakai ayat ini sebagai metanoia Definisi metanoia Ini loh pertobatan Ini loh hidup kudus Yaitu saat kita ini mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus Kita gak ngerokok Kita gak pakai narkoba Kita gak ngelihat hal-hal porno Lalu kita apa saudara Kita dengerin kotbah Untuk membarui akal budi kita Supaya kita bisa makin tahu Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Kita sering banget Baca ayat ini Dengan pengertian seperti itu Gak salah sih saudara Tapi gak komplit Karena saudara cuman baca sampai ayat 2 Tapi kalau saudara terus sedikit aja sampai ayat 3 Dan saudara Habiskan itu sampai habis Maka saudara itu tahu Bahwa metanoia pertobatan itu Dan bertumbuh dengan pembaruan akal budi itu Itu terjadi di dalam komunitas Saudara baca aja tuh langsung ayat ketiga dan kedelapannya Langsung ayat ketiganya berkata seperti ini Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang diantara kamu Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi hindaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Allah Kepada kamu masing-masing Sebab Sama seperti pada satu tubuh Kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu Mempunyai tugas yang sama Terus turun ke bawah Paulus itu ngomong bagaimana kita hidup Jangan berpura-pura Jangan berbuat jahat Hendaklah kamu saling mengasihi Hendaklah kamu saling mendahuli Dan memberi hormat Hendaklah kamu saling mengampuni Hendaklah kamu saling melayani Jadi proses pembaharuan akal budi Pertobatan itu Itu hanya bisa kita latih Dengan kita ini Latih menguasai diri dalam hidup berkomunitas Tidak bisa saudara Kalau kita ini ngerasa bahwa Kita ini bisa hidup benar Cuma kita dan Tuhan Tidak ada Segala pengenalan kita akan Tuhan Itu dibuktikan dengan bagaimana kita ini hidup Dengan sesama kita Sebagaimana saudara itu menerima kasih Tuhan Itu cuma dibuktikan sebagaimana saudara bisa mengampuni Dan mengasihi orang-orang yang di sekitar saudara Dan injil Injil Itu melatih kita Dan menuntun kita Memproses kita Sehingga akhirnya buktinya Buktinya ya saat injil itu sudah bekerja di dalam hidup kita Itu adalah kita bisa mengampuni Menerima Mengasihi Dan melayani orang-orang Yang sulit Untuk kita kasihi Jadi Kita ini hidup sebagai sebuah komunitas Kristen Kita ini hidup sebagai gereja Gereja itu dilambangkan sebagai tubuh Kristus Tubuh Kristus itu bukan kita pribadi Tubuh Kristus itu digambarkan sebagai Ya kita ini bagian dari tubuh Kristus Bersama-sama hidup sebagai satu komunitas Itulah konteks dimana terjadi pengudusan kita secara pribadi Maupun kesaksian iman kekristenan kita Jadi saudara bayangin ya Karena orang Filip Tadi jemaat di Filip itu yang seperti itu Orang-orang itu ngeliat Itu yang dikisah para rasul bilang Jumlahnya mereka itu bertambah Setiap hari Ya karena ngeliat seperti itu saudara Ngeliat orang-orang yang kok bisa Orang-orang yang seperti ini Itu saling mengasihi Saling melayani Saling berbagi Saling melayani satu sama lain Mengutamakan kepentingannya orang Itu yang membuat orang lain itu melihat Dan jumlah mereka itu bertambah-tambah Kita buktikan ya saudara Kalau saudara gak percaya Kita buktikan dari Yohanes 17 dulu Bahwa ini adalah kehendak Yesus Mungkin selama ini saudara suka baca ayat ini Tapi mungkin karena kita bahas hari ini Penekanannya Maka saudara langsung engeh sekarang Yang dimaksud ayat ini Kita baca pelan-pelan ya Kalau orang mau mati doa itu kira-kira doanya penting gak saudara? Penting ya Ini doa terakhir Yesus Yang Yesus itu doakan untuk murid-muridnya Sebelum dia disalibkan Jadi pasti ini doanya penting ya Kita semua pasti tahu Doa ini Pasti pernah baca Nah kita baca coba yang ayat 20 sampai 23 Ayat 20 Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Oke Penginjilan kan Nah bagaimana pemberitaan itu Perhatikan baik-baik Supaya mereka semua menjadi apa saudara? Satu Garis bawah kata satu Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya apa saudara? Supaya dunia Percaya Bahwa engkau Telah Mengutus Aku Jadi yang bikin pemberitaan Dan membuat dunia itu percaya Saat murid-muridnya itu hidup seperti apa saudara? Satu Lanjut ayat 22 Dan aku telah memberikan kepada mereka Apa saudara? Kemuliaan Oke kita percaya semua kita telah menerima kemuliaan Dari Yesus Oke seperti apa bentuk kemuliaannya? Berarti kan baik-baik Yang engkau berikan kepada aku Supaya apa? Supaya mereka menjadi Satu Ternyata kemuliaan yang Tuhan berikan kepada gereja Itu wujudnya adalah saat gereja itu hidup bersatu Sama seperti kita Adalah satu Ayat 23 Aku di dalam mereka Dan engkau di dalam aku Supaya sempurna menjadi satu Agar apa? Dunia tahu Sekali lagi saudara Tiga kali loh kita udah lihat Kita satu Dunia jadi tahu Kita hidup bersatu Dunia jadi tahu Ini yang ketiga nih Kita menjadi satu Dunia menjadi tahu Tahu apa saudara? Bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka Sama Seperti engkau Mengasihi aku Jadi saya recap ya Saya recap ya Dunia itu baru akan tahu Kasih Kristus Saat kasih Kristus itu kita tunjukkan Dengan kita ini hidup bersatu Saling mengasihi Satu Sama Lain Itu adalah Kemuliaan Yang Tuhan telah berikan kepada gerejanya Untuk memberitakan amanat Agung Saudara bisa ngerti disini? Bisa ngerti ya? Bahwa ternyata itu loh kesaksian Kesaksian itu bukan utamanya ya Saya gak menyalahkan kesaksian yang seperti gini Saudara Oh ayo siapa mau kesaksian di komsel Oh kemarin Tuhan Yesus baik Berbuat seperti ini Itu juga kesaksian Itu testimoni Sama sekali gak salah Tapi kesaksian yang utama gereja Bagi gereja Kesaksian kekristian yang utama Itu adalah saat kita sebagai gereja ini Hidup bersatu Saling mengasihi satu sama lain Saling melayani satu sama lain Dengan kasih Yang tidak bisa dunia lihat di luar sana Saya bisa mengerti ini ya Lalu yang kedua Kisah para rasul 2 N41 Sampai N47 Orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka Bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu Mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya Apa saudara? Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama 45 Dan selalu ada dari mereka Yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya Kepada semua orang Sesuai dengan keperluan Masing-masing Jadi disini tidak dikatakan seperti ini Masing-masing orang itu menjual Seluruh miliknya Sampai tidak punya apa-apa Bukan Tapi mereka itu rela Menjual miliknya Saat tahu ada saudaranya yang butuh Sehingga tidak ada yang kekurangan Di antara mereka Sekali lagi Perhatikan baik-baik bagaimana Injil bekerja Yang kaya merasa Aku bukan kaya karena kehebatanku Bukan karena kekuatanku Bukan karena kepintaranku Uang yang aku punya ini Dititipkan kepada aku Untuk aku bisa melayani orang lain Itu yang akhirnya membuat mereka itu Bisa hidup bersatu Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari Dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati Nah ini memperkuat yang kemarin Kita disepakat ya Belajar tentang sakramen Perjamuan kudus Bisa kita lihat ya Bahwa perjamuan kudus itu Esensi utamanya adalah Memperingatkan kita Akan kesatuan tubuh Kristus Bahwa Kristus sudah menyatukan kita Sehingga kita ini bisa hidup Bersatu dengan sesama kita Itu esensinya perjamuan kudus Bukan untuk kepentingan kita sendiri Bukan untuk manfaat kita sendiri Sehingga akhirnya apa? Perhatikan baik-baik Sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Apa yang menjadi kesaksian mereka? Hidup kesatuan mereka Hidup kesatuan mereka Apakah ada pengajaran disitu? Yes ada Apakah ada pemberitaan firman disitu? Yes ada Tapi yang menjadi kesaksian utama mereka Buat orang gak percaya Itu adalah hidup mereka Yang saling mengasihi Saling melayani Hidup bersatu Satu sama lain Saudara bisa lihat ini ya Saudara bisa lihat ini ya Nah itulah saudara Itulah konteks Kesaksian Hidup Kekristenan Saudara tahu ya Sekarang Tadi yang saya bilang Kalau konteksnya komunitas Di dalam dunia ini Gak seperti itu Konteksnya di dalam komunitas Di dunia ini adalah gini Aku ada disini Untuk mendapatkan keuntungan Dari orang lain Makanya tidak ada pernikahan Yang sejati itu Yang diluar kekristenan Tidak ada saudara Makanya saya gak ngerti ya Poinnya orang dunia ini Merit itu buat apa? Karena buat mereka juga Sangat gampang Untuk mereka itu cerai Lalu buat apa menikah? Itu bingung juga saya Gitu loh Karena definisinya mereka itu adalah Saya menikah Saya mencintai orang ini Selama orang ini Menguntungkan buat saya Kalau sudah gak menguntungkan Saya sudah bosan Saya udah gak dapat manfaat What's the point of Keep getting married? Akhirnya cerai Malah sekarang itu Bisa cerainya mutualisme lagi Saudara Sama-sama bercerai Dengan baik-baik Hebat ya saudara ya Itu artinya mereka Secara gak langsung berkata Kita udah sama-sama Tidak saling membutuhkan Satu sama lain Kamu sudah gak berguna Buat aku Tapi definisi komunitasnya Dunia itu seperti itu Nah ini yang membuat kita Ini berbeda Ini yang membuat komunitas itu Adalah menjadi sarana Pengudusan buat kita Ya Karena kita di dalam komunitas itu Justru Justru Saudara kita ini Ego kita dikikis Kebenaran diri kita sendiri Dihancurkan Berhala-berhala kita Diprotoli Saat kita ini berusaha Mengasihi Menerima dan melayani Orang-orang lain Yang mungkin gak nyaman Buat kita Berbeda dengan kita Mungkin yang kadang Menyakiti kita Kita harus tunduk Kepada pemimpin Yang mungkin kita Gak selalu setuju Sama dia Tapi itulah Proses pengudusan Kalau saudara Mau hidup sendiri Di luar itu semua Dan hidup di dalam Kenyamanan kita Kita sudah belajar itu Itu adalah berhala Kenyamanan kita semua Pengen itu Kita semua itu Pengen untuk hidup Atas diri kita sendiri Nah itulah problemnya Adam dan Hawa Adam dan Hawa itu Jatuh di dalam dosa Karena mereka itu Pengen hidup Untuk diri mereka sendiri Jadi gak bisa Gak ada pengudusan Di luar komunitas Di lain itu saudara Itulah yang membuat Kita ini Bisa bersaksi Bersaksi kepada dunia Bahwa kekristianan ini Adalah sesuatu yang berbeda Sesuatu yang berbeda Bersaksi tentang Kota yang akan datang Dimana kristus menjadi rajanya Dimana kasih kristus itu Bisa orang-orang dunia itu Rasakan dari sekarang Lewat kehidupan kita Dimana kita ini Hidup di dunia yang penuh Kesakitan Kita hidup di dunia yang penuh Kehancuran Penuh keegoisan Penuh Hawa nafsu Ya Penuh dengan Keputus asaan Tapi di dalam komunitas Kita saling melayani Kita saling menyembuhkan Kita saling melindungi Satu sama lain Kita ini bisa menunjukkan Sebuah sedikit aja Secuil Keadaan dimana Dunia yang sejati itu Kita bisa Hidup Tanpa ada semuanya itu Hanya dengan kasih kristus Yang begitu Luar biasanya Berkuasa atas kita Itu yang kita itu tunjukkan Kita tunjukkan Kita tunjukkan kepada dunia Bahwa Harta kekayaan itu Punyanya Tuhan Yang ditiripkan kepada kita Untuk kita ini Melayani Sesama kita Saudara kalau saudara ingat ya Di kisah Di wahyu Di buku wahyu Ini kita akan bahas Di bulan depan Di sesi pekerjaan Kalau saudara itu Lihat salah satu Penglihatannya Yohanes Di wahyu Itu ya pada waktu Dia dibawa naik ke surga Dia itu kaget saudara Dia itu ngelihat Loh Ini kok jalanannya Dari emas ya Loh kok trotoarnya Dari permata Berlian Ini kok emas Jadi jalanan sih Ya kalau saudara Lihat ya Di kitab wahyu kan Saudara ya Jalannya dari emas Brunei gak ada apa-apanya Kalau di Brunei itu Katanya negaranya Sangat kaya sampai Apa itu Railing tangganya Kalau ke Istana Raja itu Dari emas Tapi kalau di surga itu Emas itu jadi aspal Di jalanan itu emas Ya Di trotoar itu Permata Berlian Semua yang paling mahal Itu disana Cuma jadi penghias jalan Saudara Apa itu artinya Artinya apa Wahyu kita pengen Cepat-cepat ke surga Kita dapat semuanya itu Bukan saudara Kalau saudara Renungkan sekali lagi Kalau saudara itu Renungkan dengan benar Artinya itu gini Artinya gini Emas permata Perak semua itu Di surga Tidak ada artinya Itu Yang membuat kita ini Hidup berbeda Sekarang Kalau kita tahu Bahwa lu Di surga itu Ternyata emas Merak permata itu Tidak ada artinya Tapi sekarang Di dunia ini Banyak artinya Tapi itu gak akan Kita bawa pulang Mati nanti Nah kira-kira Kalau dengan pengertian Seperti itu Bagaimana hidup kita ini Sekarang Saudara bisa Ngasih tahu ya Bisa ngerti ya Tapi saudara Kalau saudara lihat Penglihatannya Yohanes itu Emas di jalan Gak ada artinya Emas sama kayak Aspel Permata belian Cuman kayak Puffing Di sana Apa yang dirayakan Di sana Yang dirayakan Di sana Sama malaikat Semuanya Semua apa Perjamuan Dimana saat Semua seluruh ciptaan Itu dipersatukan Dan diperdamaikan Kembali Dengan Kristus Sehingga akhirnya Kita ini punya Mindset seperti ini Kalau di surga Emas perak permata Itu tidak ada harganya Tetapi jiwa-jiwa itu Begitu berharga Di surga Maka itu yang Merubah cara kita Itu bekerja sekarang Itu yang merubah Cara kita hidup sekarang Itu berbeda Jadi cara hidup kita Sekarang itu adalah Kita pakai Emas perak permata Yang berharga itu sekarang Untuk melayani Dan memenangkan Jiwa-jiwa Sudah bisa mengerti ini Sudah bisa mengerti ini Makanya Yesus kan bilang Ikatlah persahabatan Dengan Dengan Mamon Ikatlah persahabatan Dengan Mamon Kalau kita lain Saudara Kalau kita di dunia ini Lain sekarang Kalau orang dunia Apa Orang dunia Kebalikannya ya Bukan ikatlah Persahabatan Dengan Mamon Tapi kalau bisa Putuskanlah tali persaudaraan Demi Mamon Benar gak saudara Kebalik banget Jadi kita mesti tahu Bahwa itu loh Kesaksiannya kita Itu loh kesaksian Akan dunia yang akan datang Itu yang kita ini Sedang hidupi sekarang Bagaimana Injil itu memberikan kita Perspektif yang Berbeda Bagaimana kita ini Menghidupi Itu membuat kita ini Berbeda Hidup yang kita kejar sekarang Ini bukan Bukan apa yang nantinya Jadi fana Bisa mengerti ya Saudara ya Bisa mengerti ya Dan itu yang ditunjukkan Lewat komunitas Pada waktu Kisah para rasul Tadi bilang Mereka tuh Menjual milik mereka Saling berbagi Satu sama lain Itu dunia gak kayak gitu Saudara Dunia kalau lagi sakit Sakit dewe-dewe Saudara kalau lihat Berita ya Sekarang mengerikan ya Saking takutnya Sama covid Saudara Tadi Bu Ayu juga cerita Di Den Haq Sekarang itu Di rumah-rumah Jatuh-jatuh Orang sakit covid Dibiarin Di berita ada tuh Saudara Saking takutnya Sama covid Tahu tetangganya Itu mati Dibiarin Berhari-hari Mati di dalam rumah Covid Karena gak mau Nolongin Karena nanti Ketularan covid Kalau dunia itu Efeknya seperti itu Saudara Konteksnya Hidup dewe-dewe Selamatin diri Dewe-dewe Mati Oh dewe Untung rame-rame Rugi dewe-dewe Gitu ya Saudara ya Itu yang membuat Kenapa 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 Ya karena orientasi Hidupnya keliru Mindsetnya Keliru Tapi kalau Injil Kata lain Kalau komunitas Kekristianan itu lain Komunitas yang kita ini Yang kita hargai Bukan materi Dan sebagian macam Yang kita hargai Itu adalah bagaimana Kita bisa saling Melayani Saling membangun Satu sama lain Sama-sama menantikan Kota yang akan datang Soalnya bisa mengerti ya Terima kasih telah menonton